Intro Halo selamat sore pemirsa Anindo TV Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda kembali pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Dalam program acara Sultra Update sore teraktual dan terpercaya Bersama saya Nanda Gabriela berikut informasi yang kami siapkan hari ini Pemirsa kita ke informasi yang pertama LPKA Kendari jadi lapas anak terbaik pertama di Indonesia LPKA Kendari jadi lapas anak terbaik pertama di Indonesia Lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas 2 Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara Menjadi lapas anak terbaik pertama se-Indonesia baik dari sisi memberikan pelayanan Dan pembinaan hingga terobosan program-programnya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkun HAM Sulawesi Tenggara Mengatakan bahwa LPKA bisa menjadi posisi terbaik pertama Karena inovasi dan pelayanan yang dilakukan dimilai baik oleh pemerintah pusat Gelar ini didapatkan karena memang sekarang dipacu untuk menuju WBK Juga memang program pembinaan itu harus terus dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin Kepala Kantor Wilayah Kemenkun HAM Sulawesi Tenggara Mengaku sangat bangga dengan prestasi yang didapatkan oleh jajarannya Karena bisa berada di posisi terbaik pertama se-Indonesia mewakili Sulawesi Tenggara Nanda Anindo TV melaporkan Baik pemirsa informasi selanjutnya Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo Melaksanakan kegiatan penanaman pohon pengabdian kepada masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia dan Hari Bakti Rimbawan Kegiatan penanaman pohon pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia dan juga Hari Bakti Rimbawan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Hidup Kegiatan penghijauan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia dan Hari Bakti Rimbawan Universitas Haluoleo Dan juga dibuka langsung oleh dekan Fakultas Kehutanan dan dihadiri oleh para wakil dekan, para kaprodi, ketua senat, para koyunit, ketua lab farm, koordinator tata usaha, subkoordinator para dosen, pegawai perwakilan BEM di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo Penanaman pohon adalah sebagai simbol hadirnya gedung Fakultas Baru secara fisik di kawasan tersebut Akan difokuskan sebagai kegiatan pengabdian dan penelitian sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya Diharapkan langkah kecil tersebut terfokus dan berjalan sesuai target Anindo TV Nanda Gabriela melaporkan Kita melangkah ke informasi selanjutnya Pemirsa wisata perkebunan buah-buahan milik unit pelaksana teknis Dinas Balai Benih Induk dan Holti Kultura Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara Kini menjadi wisata alternatif bagi masyarakat Terletak di desa Sindangkasi, Kabupaten Konawai Selatan, tempat ini kini banyak digandrumi masyarakat khususnya di kalangan anak muda Lokasinya yang tidak begitu jauh dari pusat kota kendari juga menjadi salah satu alternatif masyarakat Untuk menikmati waktu libur sambil memanen buah-buahan Para pengunjung juga terlihat nampak menikmati suasana di tempat ini Yang menyajikan keindahan alam di tengah hamparan kebun Di sini juga para pengunjung dipersilahkan untuk memetik sendiri buah-buahan yang ada Untuk akses masuk ke tempat ini para pengunjung hanya perlu membayar 5.000 rupiah Dari kendari Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda